Intro Mari makan Hmm Assalamualaikum kawan-kawan semuanya Dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat Cemilan kembali ya Berbahan dasar dari Tepung tapioca dan Nutrijel Jadi hari ini saya akan membuat Kerupuk merah Nutrijel Oke langsung aja Step pertama disini saya sudah siapkan ya Ada 200 gram Tepung tapioca Kita masukkan langsung ke dalam wadah besar Lalu kita masukkan Satu bungkus Nutrijel Ini bungkusnya ukuran kecil ya Yang beratnya 10 gram Untuk rasanya bebas lah ya Disini saya pakai yang warna Putih ya nih Apa Rasa kelapa muda Pokoknya opsional Terserah Yang penting ini ukurannya yang kecil Seberat 10 gram Kita tuangkan ke dalam Tepung tapioca Lalu disini saya siapkan Bumbu-bumbunya Ada 1 sendok teh Bumbu kaldu Royco atau Masako Ini ada setengah sendok teh Bumbu merica Dan ada 3 Terga siung Bawang putih yang sudah dihaluskan Kita aduk-aduk semua bahannya Aduk sampai merata Oke kalau sudah merata Sekarang kita tambahkan Setengah sendok teh Baking powder Kita aduk kembali ya Kalau sudah Sekarang kita siapkan Air ya Kita isi Atau kita campurkan Dengan air sedikit-sedikit Hasil akhir nanti Kelihatan berapa mili Yang saya pakai ya Kita tuang dikit-dikit Lalu kita aduk Tambah lagi Kita aduk lagi ya Oke jadi sekarang Saya menguleninya Dengan tangan ya Biar lebih abdol Dan ini tangan saya Sudah bersih ya Sudah hijienis Sudah cuci tangan Kita oleni Sampai kalis Oh ya Jadi total air Yang saya pakai Sebanyak 140 mili ya Dan apabila Adonannya Terlalu Keenceran Misalkan ya Bisa ditambah lagi Dengan tepung tapioca ya Sampai menjadi Adonan yang diinginkan Oke ini Adonan kerupuknya Sudah hampir kalis ya Jadi sekarang Kita siapkan dulu Ada 3 sendok makannya Kurang lebih 15 mili air Ini air biasa Kita tambahkan Dengan Pewarna makanan Warna merah ya Kita teteskan Secukupnya Kurang lebih 5 sampai 6 tetes Lalu kita Aduk-aduk Jadi kita tuang Kedalam adonan ya Ini sebenarnya Tadi saya hampir lupa Jadi kita terakhir Tambahin ya Lalu kita aduk Sampai kalis Sampai tercampur Warna merahnya ya Oke ini udah Merata ya Warna merahnya Sekarang kita siapkan Loyang Jadi disini Saya siapkan loyang ya Ini ukurannya bebas Dan loyangnya Sudah diolesi Dengan minyak Sayur Atau minyak goreng Lalu adonan kerupuknya Kita masukkan Kita ratakan ya Dan kita kukus Sampai matang Jadi disini Saya sudah panaskan Kukusannya Dan ini udah Mendidih Kita masukin aja Adonan kerupuknya Lalu kita Kukus Sampai matang ya Kita lihat Berapa menit nanti Oke Ini udah matang ya Saya kukus Selama 45 menit Karena ini tebal Jadi Agak lama Untuk lama Atau sebentarnya Tergantung banyak Sedikitnya adonan ya Kalau adonannya banyak Kita kukus Lebih lama Supaya matang Jangan sampai Nggak matang Sekarang kita angkat Oke Sekarang adonan kerupuknya Atau kerupuknya Ini kita dinginkan dulu ya Kalau sudah dingin Kita masukkan Kedalam lemari es Atau kulkas Minimal 5 sampai 6 jam Lebih bagus Soalnya Satu malam ya Oke Kita dinginkan dulu Ini dia Setelah saya Simpan Satu malam ya Kerupuk merah Nutrijelnya Udah dingin banget Dan ini udah Mengeras ya Jadi sekarang Waktunya Pengirisan Kerupuknya Kita keluarin dulu ya Dari Koyang Ini dia Udah saya keluarin Sekarang kita potong Saya mau potong Dua dulu Ya Lalu saya potong Dua lagi ya Biar nggak Kebesaran Jadi bagi Empat Oke Dan sekarang Kerupuknya Kita iris ya Kita iris Kalau bisa Setipis mungkin Oke udah Selesai nih Pengirisannya Satu lagi Oke Sekarang Kerupuknya Kita susun ya Di atas Nyiru Atau di atas Nampan Atau di atas Nampah Ya Kita Susun Oke Udah selesai nih Penyusunannya Sekarang Kerupuk Nutrijelnya Kita jemur Ini dia Kita jemur ya Kerupuk Nutrijelnya Kita jemur Sampai kering Oke Ini dia Kerupuk Nutrijelnya Sudah kering ya Ini udah Kerontang Jadi sekarang Kita angkat Lalu kita goreng Jadi disini Saya sudah siapkan ya Ini minyak Lagi dipanaskan Nanti kalau udah panas Kerupuknya Kita goreng Oke Ini minyaknya Sudah panas Sekarang kerupuknya Kita goreng Matang Kita angkat Ini dia Kerupuk Nutrijelnya Sudah selesai Saya goreng Semua ya Jadinya lumayan banyak Ini dengan Apa Nutrijel Satu bungkus Kecil ya Satu saset kecil Jadi lumayan banyak Oke Sekarang kita lihat Seperti apa Kerupuk Nutrijel Sangat garing banget Dan sekarang Kita cicipi Seperti apa Rasanya Mari makan Hmm Oh Teksturnya Sangat garing banget Renyah banget Dan rangu banget Rasanya Rasa gurih Rasa gurih Tetap ya Karena ini Memang kerupuk Asin Biarpun dari Nutrijel Tapi ini Saya bikin Kerupuk asin Atau kerupuk gurih Jadi kerupuk Nutrijel ini Baru lahir ya hari ini Baru launching gitu Jadi Cara bikinnya Pastinya sangat gampang Dan rasanya Sangat rekomendasi Serta bahan-bahannya Sangat mudah Untuk didapat Soal rasa Tidak kalah Tidak kalah dengan Kerupuk lain Ini masih gurih Renyah Garing Dan pastinya Mantap Oke kawan Untuk video Kerupuk Nutrijelnya Sampai disini dulu Pastinya Saya akan bikin lagi Video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye Dan Ciao Bye-bye